Jadi boleh saja misalnya, tadi saya sudah membuat tulisan, Bang Ege juga membuat tulisan, kalau ada kepentingan dari UGM ingin membersihkan dugaan-dugaan kalau ijazah yang di UGM itu talsu atau tidak, dia ingin membuktikan, mengklarifikasi dan memberikan bukti-bukti. Misalkan UGM lengkap, ada bukti nomor induk mahasiswa, beberapa transkrip nilai, beberapa hasil ujian-ujian semester UGM yang terdokumentasi dengan baik di UGM atas nama Jokowi, dan dia ingin membuktikan bahwa Jokowi benar-benar mahasiswanya, membuktikan bahwa Jokowi benar-benar alumni, maka UGM tidak bisa menyampaikan itu di forum klarifikasi umum, menyampaikan itu di, misalkan, press conference, apalagi hanya mengutip tadi, di sosial media hanya mengutip berita-berita lama, berita datangnya Jokowi ke UGM, kenapa? Karena berita-berita itu tetap tidak menilai, kecuali berita itu misalkan dimasukkan dalam proses persidangan, kecuali press conference dari UGM itu masuk pada mata di persidangan, karena itu saya tawarkan di dalam proses hukum itu ada proses namanya intervensi, masuk sebagai pihak, baik dia sebagai pihak yang netral, menengahi, atau sebagai pihak yang ikut salah satu pihak, misalkan dia nimbrung kepentingannya dengan tergugat, nimbrung kepentingannya dengan tergugat, atau dia ditarik sebagai penjamin, itu boleh saja di dalam proses kegiatan perdata. Dan UGM bisa mengambil langkah itu. Dan saya sudah memberikan sarananya, nanti pada sidang pertama, siapa tapi yang punya, yang berwenang, bertindak untuk dan atas nama UGM? Ya rektor, tidak boleh warek, tidak boleh yang lain, harus rektor. Tapi rektor bisa juga, tidak langsung hadir sendiri di pengadilan, mungkin rektor dia ada banyak kegiatan, ngajar, ngatur urusan manajemen kampus, dia bisa tunjuk kuasa, tunjuk lawyer. Dan saya kira untuk sekalas UGM tidak sulit lah untuk mencari lawyer. Alumni-alumni UGM yang jadi lawyer itu banyak sekali. Ya rekan-rekan sejawat saya yang jadi lawyer dari UGM itu banyak sekali. Nah, itu nanti masuk sebagai pihak. Karena di dalam pihak itu barulah memberikan klarifikasi melalui apa? Melalui dokumen intervensi yang dia lakukan. Kalau istilahnya, kalau dia tidak terbuka itu memberikan jawaban. Kalau terkait ini dia masih intervensi memberikan klarifikasinya apa? Misalkan bawa demikian, bawa demikian, bawa demikian. Kemudian mereka membawa bukti, misalkan ijasa. Saat mau manda masuk UGM itu kan pasti ada lampiran ijasa SMA yang jadi syarat masuk UGM. Misalkan dia bisa melampirkan. Ini ada dokumen ijasa yang menjadi syarat masuk dulu. Ini ijasanya, ini transkrip nilainya. Bahkan bisa menunjukkan.